Halo Sobat Metro TV di rumah, sekarang saya berada di Kota Samsun, Turki. Di sini saya sedang mengikuti kegiatan relawan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pemuda dan Olahraga Pemuda Turki melalui komunitas dan melakukan perkembangan. Indonesia dan Turki memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Salah satunya yaitu, perguruan tinggi di Turki tidak mewajibkan adanya pengabdian masyarakat seperti KKN sebagai syarat kelulusan sarjana. Oleh karena itu, pemerintah Turki membuat kegiatan relawan pengabdian masyarakat melalui komunitas relawan Damla untuk mengakomodir keinginan para pemuda agar bisa terjun langsung ke masyarakat. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Turki atau dari negara asing. Seperti, pada kegiatan yang saya ikuti, terdapat 34 peserta yang terdiri dari masyarakat lokal dan juga 3 negara asing, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Azerbaijan. Dan kali ini, kegiatan dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 28 Juni sampai 7 Juli 2024 di kota bagian utara Turki, Samsun. Dalam kegiatan relawan ini, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti bermain dengan anak-anak, kunjungan ke beberapa lembaga resmi kota Samsun seperti Basarnas, Tempat Rehabilitasi, Panti Jompo, dan Pusat Pembangkit Listrik. Kemudian, juga ada kunjungan ke UMKM, rumah penduduk, keluarga tentara syuhada Turki, dan tidak hanya di lapangan, terdapat juga diskusi dan presentasi tentang analisis dan solusi masalah yang ada di dunia, Turki, dan kota tersebut. Lalu, yang terpenting selain itu adalah juga ada jalan-jalan ke destinasi wisata kota Samsun seperti tur kapal, taman safari, dan pesisir laut hitam. Menariknya, seluruh pengeluaran selama kegiatan akan ditanggung oleh pihak kementerian, seperti transportasi, akomodasi, makanan, dan uang saku. Oleh karena itu, bagi teman-teman Indonesia di Turki yang ingin ikut kegiatan relawan, terjun langsung ke masyarakat, maka Damla adalah solusinya. Mari mewarnai imajinasi orang-orang dengan senyuman. Dari Samsun Turki, Muhammad Yusir Anam melaporkan untuk Metro TV.